Hinaklana. Bab 93. Setia kawan sejati. Nanti dulu cepat lengho utiong mencegah. Panah musuh terlalu liai, kita harus mencari jalan yang baik untuk menghadapi mereka agar tidak jatuh korban cuma-cuma, caihai ada suatu usul, selakah busi. Di dalam kuil ini tiada terdapat benda apa-apa, tapi poh toan, bantal bundar untuk duduk semadi, ada beberapa ribu biji, kita akan dapat manfaatkan benda ini. Kata-kata ini menyadarkan orang banyak, serem tak mereka berseru, benar dapat kita gunakan sebagai perisai, memang sangat tepat dijadikan tameng, seketika ada beberapa ratus orang menerobos ke dalam siaulimsi dan mengusung keluar bantal-bantal itu. Gunakan bantal ini sebagai tameng, marilah kita menerjang ke bawah, seru lengho utiong. Bang cu, sesudah itu di mana lagi kita harus berkumpul dan bagaimana tindakan kita selanjutnya, terutama kera bagaimana harus berdaya menolong sengkoh, untuk itu sekarang juga mesti diatur lebih dulu, kata kih busi. Benar, sahut lengho utiong. Aku memang bodoh, segala urusan tak bisa mengatur, mana aku bisa menjadi bang cu. Kupikir sesudah menerjang keluar kepungan musuh, untuk sementara kita pencarkan diri saja ke tempat masing-masing dan berusaha sendiri-sendiri mencari tahu di mana beradanya sengkoh, lalu saling memberi kabar, kemudian dapat kita atur tindakan selanjutnya. Baiklah, terpaksa harus demikian, kata kih busi. Segera ia meneruskan garis besar keputusan lengho utiong itu. Dan kera bagaimana kita harus menyerbu ke bawah, silakan keheng mengatur sekalian, kata lengho utiong lebih jauh. Melihat lengho utiong benar-benar tidak punya bakat pimpinan, terutama pada saat gawat menghadapi musuh demikian, maka kih busi juga tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia berseru lantang, dengarkan para kawan, bang cu memerintahkan agar kawan-kawan membagi diri dalam delapan jurusan dan menerjang ke bawah serentak. Yang kita harapkan hanya menerjang keluar kepungan musuh dan tidak perlu banyak membunuh, begitulah pembagian-pembagian kelompok ke delapan jurusan itu lantas dilakukan, sesudah ditentukan pula jurusan masing-masing yang terdiri hampir ribuan orang. Lalu lengho utiong berkata, jurusan selatan adalah jalan besar, tentu pula paling banyak dan paling kuat dijaga oleh musuh. Marilah cho heng, lo heng, ke heng, kita mendahului menerjang dari jalan utama ini untuk memengaruhi perhatian musuh, dengan demikian kawan-kawan yang lain akan lebih leluasa menyerbu ke jurusan lain. Setelah mengatur seperlunya, segera lengho utiong menghunus pedang, tanpa membawa tameng apa-apa ia terus bertindak ke bawah gunung dengan langkah lebar. Rombongannya diikuti oleh kebusi, nahang-hang, dan lain-lain. Melihat seng bengcu mendahului menerjang ke bawah, semua orang menjadi berani, mereka berteriak-teriak dan beramai-ramai menerjang ke bawah dari delapan jurusan. Sudah tentu pegunungan itu tiada delapan jalur jalan, ketika menyerbu maju mula-mula mereka terbagi dalam delapan barisan, tapi setelah bergerak seluruh gunung menjadi penuh dengan orang tanpa teratur lagi. Lengho Tiong berlari satu-duali ke bawah lantas disambut dengan serangan. Mula-mula terdengar suara gemereng berbunyi, menyusul dari hutan di depan berhamburan anak panah bagai hujan. Namun ia sudah siap siaga, ia mainkan boh gisik dari toko kiyo kiam yang lihai, yaitu kelo memunahkan serangan senjata rahasia, pedangnya berputar cepat, semua anak panah yang menyambar tiba kena disampuk atau ditangkis jatuh, kakinya tidak pernah berhenti, ia terus menerjang ke depan. Sekonyong-konyong terdengar seorang menjerit di belakangnya, rupanya kaki kiri dan dada kanan nah hong-hong berbareng terkena panah dan roboh. Lekas-lekas Lengho Utiong putar balik dan memayangnya bangun, katanya, Kulindungi kau ke bawah jangan kau urus diriku, kau senin, diri menerjang ke bawah saja sahut nah hong-hong. Sementara hujan panah masih terus berlangsung, tapi semuanya dapat ditangkis oleh pedang Lengho Utiong. Dengan tangan kiri merangkul pinggang nah hong-hong segera Lengho Utiong membawanya lari ke bawah gunung pula. Mendadak terdengar bentakan orang, berbareng macam-macam senjata menyerang dari kanan dan kiri. Tanpa pikir Lengho Utiong putar pedangnya, terdengar suara mendering nyaring berulang-ulang, Tiga macam senjata musuh jatuh ke tanah, berbareng Lengho Utiong telah menerjang belasan meter jauhnya ke bawah. Pada saat itulah terdengar sambaran angin, tiga tombak musuh menusuk lagi dari belakang dan samping. Karena sebelah tangan merangkul tubuh nah hong-hang, gerak-gerik Lengho Utiong menjadi kurang leluasa, terpaksa ia menangkis lagi dengan pedang. Tiba-tiba terdengar seruan Lord Tauchu di belakang, agaknya seperti terluka. Waktu Lengho Utiong menoleh, dilihatnya Tih Busi, Chohian Jiu sedang membalik ke atas untuk menolong Lord Tauchu tentunya. Seketika Lengho Utiong menjadi ragu-ragu apakah terus menerjang ke bawah atau kembali ke atas membantu teman-temannya itu. Saat itulah mendadak suara seorang perempuan membentaknya, Lengho Utiong, makin lama kelakuanmu makin tidak genah Lengho Utiong terkejut mengenali suara perempuan itu, cepat ia berpaling kembali dan benarlah, yang bersuara itu memang betul siow sumoainya, gak lengsian. Wajah sumoai itu tampak membesi, di sebelahnya berdiri seorang pemuda cakap, siapa lagi kalau bukan Lengpengci. Kejut dan girang pula Lengho Utiong, segera tercetus dari mulutnya, siow sumoai, kau sehat-sehat saja bukan? Lengsute ternyata juga sudah baik, hektometer, siapa sudi menjadi sute dan sumoai mu jengek dak lengsian. Kau memimpin pasukan siluman ini menyerbu siow limsi yang suci, apakah kau ini terhitung manusia dadaleng Houtiong serasa digodam oleh cercaan lengsian itu? Ia pikir urusan hari ini terang sukar dijelaskan, sebenarnya juga tidak perlu penjelasan, sebab dalam pandangan orang-orang Hoa Sanpei sekarang setiap perbuatannya sudah dianggap pasti salah. Dalam pada itu Gak Lengsian telah membentak lagi sambil mengacungkan pedangnya, Lengho Utiong, hari ini kawan-kawan dari aliran-aliran Cingpei sudah mengadakan pengepungan rapat terhadap siow sipsan ini, kalian kaum siluman ini satu pun jangan harap bisa lolos dengan hidup. Kau sendiri kalau ingin lari, lalui dulu rintanganku ini, ketika Lengho Utiong menoleh, dilihatnya pengikut-pengikut di belakangnya hanya 50-60 orang saja, seluruh gunung bergemuruh dengan suara-suara pertempuran sengit, pihak lawan berombongan atau berkelompok dalam seragam tertentu, ada warna biru atau warna kuning, ada yang pakai tanda kain merah terbalut di lengan, barisan mereka teratur. Sebaliknya anak buah pihak sendiri adalah gabungan dari macam-macam gerombolan yang tidak kompak, masing-masing bertempur sendiri-sendiri, menerjang ke sana kemari semaunya, tidak perlu dipikir juga jelas terbayang pihak mana yang bakal menang atau kalah. Sekilas terpikir dalam benak Lengho Utiong, ternyata siow limsi sudah menyiapkan pertahanan yang kuat dengan menghimpun tenaga dari berbagai golongan dan aliran, tujuannya tentu hendak mengurung dan menumpas kami di atas siow sipsan ini. Jika memang nasib sudah ditakdirkan demikian, biarlah aku mati bersama para kawan saja, tapi lantas teringat olehnya, matiku tidak menjadi soal, tapi ingin belum lagi diselamatkan, betapapun aku harus berusaha menyelamatkan dulu ingin yang belum diketahui di mana beradanya itu, dalam pada itu suara pertempuran, suara menderingnya senjata, suara teriakan dan jeritan ngeri terdengar di mana-mana. Sambil mengertak gigi akhirnya Lengho Utiong berkata, nonagak, jika kau tetap merintangi aku terpaksa aku tidak sungkan-sungkan lagi, apakah kau benar-benar mau bergebrak dengan aku? tanya lengsian dengan gusar. Aku hanya mau turun ke bawah dan tidak ingin bergebrak dengan kau, sahut Lengho Utiong. Tokoh-tokoh terkemuka Kosan, Taisan, Hengsan, dan Hoa Sanpei sudah datang semua, ditambah lagi jago-jago undangan Syao Linpei, sukarlah bagimu untuk lolos, kata lengsian. Lebih baik kau menyerah saja, nanti akan kumintakan ampun kepada ayah, pada saat itulah tiba-tiba di belakang lengsian sana muncul seorang dan mementak dengan suara bengis, Lengho Utiong, tidak lekas buang senjatamu dan menyerah siapa lagi dia kalau bukan ketua Hoa Sanpei, kun cukiam gak putkun. Tergetar hati Lengho Utiong melihat sang guru yang berwibawa itu, ia tidak berani bicara lagi. Sembari tetap merangkul tubuh nah hang hang segera ia putar tubuh bermaksud naik ke atas gunung lagi. Mendadak gak putkun menusuk dengan pedangnya ke punggung Lengho Utiong. Tapi pemuda itu keburu mengerahkan tenaga dalam yang kuat dan melompat ke atas. Berulang-ulang gak putkun menusuk tiga kali, ujung pedangnya selalu berjarak 2-3 senti di punggung Lengho Utiong. Meski sebelah tangannya membawa nah hang hang, tapi tenaga dalam Lengho Utiong sangat kuat sehingga gak putkun tidak mampu mencandaknya. Keruan gak putkun menjadi gusar, ia menarik napas panjang-panjang dan mengerahkan si hisinkan, tubuhnya mengapung ke atas, pedangnya sebagai kelebatan sinar kilat terus menusuk pula ke punggung Lengho Utiong. Lengho Utiong tidak ingin menangkis dengan pedang, ia pun mengerahkan tenaga murni dan meloncat tinggi ke atas, dirasakannya angin dingin sudah menyambar tiba di belakangnya, terkilas pikirannya, entah dapat lolos dari tusukan ini atau tidak. Jika memang harus mati, biarlah mati di bawah pedang suhu daripada dibunuh oleh orang lain, pada saat itulah sebelah kakinya telah menginjak tanah, berbareng terdengar suara terang yang nyaring di belakangnya. Tanpa menoleh Lengho Utiong juga lantas mengetahui bahwa nah hang hang yang berada di kempitannya itulah yang telah menangkiskan tusukan sang guru itu. Segera Lengho Utiong menggenjot tubuh dan meloncat belasan meter lagi ke atas depan, habis itu barulah berpaling. Tapi gak putkun benar-benar seperti bayangan yang melekat tubuh saja, tahu-tahu sudah menyusul tiba, ujung pedang tinggal sejengkal lagi di depan dada Lengho Utiong. Tapi kembali nah hang hang memutar senjatanya yang berbentuk bundar seperti roda dengan bulatan tengah tahun 2020-an senti, entah senjata apa namanya. Terang, pedang gak putkun tertangkis lagi. Waktu gak putkun bermaksud mengejar dan menggempur lagi, tahu-tahu seorang telah mengejeknya di belakang, taruh saja pedangmu menyusul punggung putkun terasa sakit sedikit. Ia insaf punggungnya telah terancam di bawah senjata lawan, keruan ia terkejut dan menyesalnya tak terkatakan. Hendaklah maklum bahwa tindak tanduk gak putkun selamanya sangat hati-hati, tidak pernah ia berlaku ceroboh, maka selama hidupnya belum pernah ia dijebak musuh. Sekarang lantaran saking gemasnya menyaksikan murid didiknya yang pernah disayang itu ternyata berkomplot dengan kaum siap hei, malahan sebelah tangannya merangkul seorang perempuan, maka dengan penuh kebencian sekali tusuk ia ingin membinasakan murid yang dianggapnya murtad itu. Menurut teori seharusnya tusukan-tusukan pedangnya tadi tak bisa meleset, ia tidak tahu bahwa tenaga dalam lengho utiong sekarang sudah sukar dibayangkan hebatnya, serangannya selalu berselisih beberapa senti saja dari sasarannya, betapapun sukar mengenainya. Karena terburu nasu itulah ia terus mengejar dan akibatnya terjebak di tengah kepungan musuh tanpa sadar. Waktu ia mengangkat kepalanya, tertampaklah papan kuil siyaulim si yang tertampang di depan pintu. Baru sekarang ia mengetahui telah berada di depan kuil agung yang termasuhur itu. Selagi ia melenggong itulah di sekitarnya sudah mengepung tujuh-delapan orang, semuanya bersenjata, asal dirinya sedikit bergerak saja bukan mustahil akan dicincang oleh mereka. Terpaksa ia lepas tangan, pedang dibuangnya ke tanah. Orang yang mengancamkan senjata di punggung gak putkun itu bukan lain dari si kucing malam kebusi. Segera ia berseru, Bang Cu, kita tidak mampu menerjang lagi ke bawah, Korban kita sudah banyak, lebih baik suruh kawan-kawan mundur dahulu sekilas pandang lengho utiong juga mengetahui gelagat pertempuran yang tidak menguntungkan itu, kalau pihak lawan sempat menyerbu ke atas gunung tentu akan lebih runyam lagi. Maka cepat ia berseru lantang, semuanya mundur kembali ke siyaulim si karena tenaga dalamnya yang maha kuat, beberapa kali teriakannya itu dapat didengar oleh beribu-ribu orang yang sedang bertempur sengit itu. Keh busi, Coh Jian Jiu, dan lain-lain juga berteriak-teriak, Bang Cu ada perintah, hendaklah semua kawan mundur kembali ke siyaulim si. Kemudian lengho utiong mendekati gak putkun, katanya, maaf suhu, banyak mengganggu. Silakan kembali ke bawah saja tiba-tiba terdengar suara orang menjerit ngeri, dua-tiga orang tampak keroboh terluka. Ternyata dua tojin Tai San Pei telah menerjang naik. Cepat lengho utiong memburu ke sana, sinar pedang berkelebat, hampir berbareng pergelangan kedua tojin itu kena pedang dan senjata terlepas dari cekalan. Keruan kedua tojin itu ketakutan dan lari kembali ke bawah. Sementara itu karena seruan mundur tadi, beramai-ramai para jago sudah berlari kembali, orang-orang pihak Cing Pei ada yang berusaha mengejar ke atas, tapi mereka menjadi celaka sendiri, tidak dilabrak oleh lengho utiong tentu dikerubut oleh jago-jago lain. Tidak lama kemudian terdengar pula suara gemereng di bawah gunung, pihak Cing Pei juga membunyikan tanda mundur dan mencegah anak buah mengejar ke atas gunung. Di depan Siao Lin Si tidak menjadi senyi, sebaliknya masih ramai dengan suara caci maki di seling suara merintih sakit, di mana-mana berceceran darah. Keh busi memberi perintah 800 orang yang tidak terluka untuk menjaga 8 jurusan agar tidak disergap pihak musuh. Bang Cu, katakah busi kepada lengho utiong, sekali ini walaupun kita gagal menerjang ke bawah, untung telah berhasil menawan ketua Hoa San Pei, sedikitnya kita sudah punya sandera, apakah tamu seru lengho utiong kaget. Suhuku masih belum pergi ketika ia mendatangi tempat tadi, ternyata Gak Put Kun malah sedang duduk di atas tanah dengan lemas, agaknya Hiat Cu tertutup orang. Cepat lengho utiong berkata, Keh Toa Ko, harap kau membuka hiatu guruku yang tertutup, dengan suara perlahan keh busi mengisiki lengho utiong, Bang Cu, keadaan kita sangat berbahaya, padahal Bang Cu sekarang bukan lagi murid Hoa San Pei, kukira tidak perlu memikirkan urusan guru dan murid segala, mendadak lengho utiong berseru, satu hari menjadi guru, selama hidup seperti ayah. Harap keh Toa Ko mengingat diriku, janganlah membuat susah kepada guruku, Cis, kalau mau bunuh lekas bunuh, mau gantung boleh lekas gantung, siapa lagi yang sudi menjadi guru manusia cabul semacam kau jengek Gak Put Kun penuh menghina. Coba dengarkan kata Keh Busi. Dia tidak sudi mengaku kau sebagai murid, buat apalagi kau mengakui dia sebagai guru. Namun lengho utiong mengheleng, ia menjemput pedang yang terbuang di tanah tadi, dimasukkannya ke sarung pedang yang tergantung diinggang Gak Put Kun, lalu berkata, dosa murid maha besar, mohon maaf, rasa gusar dan gemas Gak Put Kun sungguh tak terkatakan, sekali tusuk ia ingin menembusi ulu hati lengho utiong. Tapi ia tahu kepandaian lengho utiong sekarang teramat liai, serangannya belum tentu bisa membinasakan lawan, andaikan bisa membunuhnya tentu dirinya sendiri juga sukar meloloskan diri dari kepungan musuh yang sedemikian banyak. Maka dengan mata melotot ia menatap lengho utiong, wajahnya penuh rasa murka. Melihat sikap Seng Suhau yang penuh kebencian, jauh lebih benci daripada ketika mereka bertemu di inggang gunung tadi, mendadak perasaan lengho utiong terguncang, katanya dengan perlahan, Suhu, jika engkau mau membunuh aku silakan laksanakan sekarang, sama sekali aku takkan menghindar, namun Gak Put Kun lantas mendengus, lalu putar tubuh dan melangkah pergi. Lengho Kongcu, kata Choh Jan Jiu sambil geleng kepala, engkau berbudi padanya, sebaliknya dia tidak tahu kebaikanmu. Kulihat dia bertekad akan membunuh kau, kelak bila bertemu lagi engkau harus waspada, Lengho Utiong hanya menghela nafas, katanya kemudian, marilah kita menolong dulu saudara-saudara yang terluka, dalam kesibukan memberi obat kepada teman-teman yang luka itu, terpikir oleh Lengho Utiong, sayang anak murid perempuan Hingsan Pei tidak berada di sini sehingga kurang obat luka yang mujarab. Tapi kalau orang-orang Hingsan Pei itu berada di sini, apakah mereka akan membantu aku atau membela pihak Cing Pei mereka? Hal ini sukar untuk dipastikan, menghadapi kegaduhan orang banyak, mau tak mau bingung juga pikiran Lengho Utiong. Kalau dia sendirian tentu sejak tadi sudah menerjang ke bawah, apakah akibatnya akan mati atau tetap hidup bukan soal lagi baginya. Beratnya sekarang dia telah diangkat menjadi pemimpin orang-orang Kangowo ini, jiwa beribu-ribu orang ini tergantung kepada setiap keputusannya, hal inilah yang membuatnya serba susah. Sementara itu subuh sudah tiba, mendadak di bawah bergema suara tambur yang bergemuruh disertai suara teriakan-teriakan gegap gempita. Cepat Lengho Utiong melolos pedang dan memburu ke ujung jalan. Para jago juga siap dengan senjatanya untuk bertempur mati-matian dengan musuh. Suara tambur itu makin lama makin keras dan gencar, tapi musuh ternyata tidak menyerbu ke atas. Selang sejenak, mendadak suara tambur berhenti serentak. Maka timbul macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan, suara tambur sudah berhenti, tentu mereka mulai menyerbu yang lain menanggapi, kebetulan jika mereka berani menyerbu ke sini, kita akan labrak mereka hingga kocar-kacir daripada tetap bercokol di sini, kurang ajar. Rupanya kawanan kura-kura itu hendak membuat kita mati kehasan dan kelaparan di sini. Andaikan mereka tidak menyerbu ke sini juga sehingga kita akan menerjang ke bawah demikian seru yang lain lagi. Dengan perlahan kehbusi berkata kepada Leng Ho U Tiong, tampaknya musuh memang sengaja pakai tipu muslihat hendak mengepung kita di sini sehingga mati kutu sendiri. Kalau malam ini kita tidak bisa lolos, bila kelaparan lagi sehari semalam tentu kita tidak kuat bertempur, benar, sahut Leng Ho U Tiong. Marilah kita memilih dua-tiga ratus teman yang berkepandaian tinggi sebagai pemuka jalan, mumpung malam gelap bulita kita serbu ke bawah untuk membuat kacau penjagaan musuh, kemudian kawan-kawan yang lain lantas ikut menerjang ke bawah, ya, terpaksa harus demikian, ujar kehbusi. Pada saat itu juga suara tambur di bawah gunung mendadak berbunyi lagi, menyusul ada ratusan orang menyerbu ke atas. Cepat para jago menyambut serbuan itu sambil membentak-bentak. Tapi serbuan itu ternyata tidak sungguh-sungguh, hanya beberapa kali gebrak saja mereka lantas saling memberi tanda dan mengundurkan diri ke bawah. Baru saja para jagoan menaruh senjata, belum ada lima menit mengasuh, kembali suara tambur bergema, kembali suatu rombongan musuh pakai ikat kepala menyerbu ke atas lagi, setelah bertempur sebentar kembali mereka mundur. Bang Chu, rupanya musuh sengaja menggunakan bing pengci keh, tipu melelahkan lawan, untuk mengganggu kita sehingga tidak bisa istirahat, kata kehbusi. Benar, sahut lengho utiong. Silakan kehto aku mengatur tipu perlawanan, kehbusi lantas memberikan perintah bila mana musuh menyerbu lagi ke atas, cukup dilayani saja oleh barisan-barisan penjaga, yang lain-lain boleh tetap mengasuh tanpa gubris. Chow Janjil mengajukan usul, Chai Had punya akal begini, dua tiga ratus orang yang telah kita pilih nanti ikut menyerbu ke bawah apabila musuh datang lagi di tengah malam buta, bagus, ujar lengho utiong. Silakan Chow Heng pergi memilih kawan-kawan yang dapat diandalkan. Pesan pula kawan-kawan lain, bila nanti pertahanan musuh sudah kacau lantas ikut menyerbu serentak, lengho utiong coba mengadakan pemeriksaan keliling gunung, dilihatnya pula keadaan luka teman-temannya. Luka panah Lottaucu dan Ahang-Hang ternyata tidak ringan, untung tidak membahayakan jiwa. Tidak lama kemudian Chow Janjil kembali lapor bahwa tiga ratus orang pilihan sudah siap, semuanya terdiri dari jagoan kelas wahid. Dengan tenaga pilihan ini, sekalipun barisan musuh cukup kuat juga tidak sanggup menahan terjangan hebat tiga ratus ekor harimau lapar. Semangat lengho utiong terbangkit, ia suruh pasukan penyerbu itu mengasuh dulu tunggu perintah untuk bertempur. Sementara itu salju turun dengan lebatnya, bunga salju bertebaran laksana kapas, di atas tanah sudah tertimbun suatu lapis tipis salju. Pakaian dan kepala semua orang juga sudah penuh berhias bunga salju. Karena seharian tidak minum satu tetes air pun, semua orang menjejal salju ke mulut sekadar penawar dahaga. Cuaca makin gelap, lambat laun tambah gelap bulitan, sampai dua orang berhadapan saja tak bisa jelas lagi. Di tengah kegelapan terdengar Coh Jan Jiu berkata, untung hujan salju malam ini, kalau tidak, malam tanggal 15 ini tentu terang-benderang oleh cahaya rembulan, sekonyong-konyong suasana menjadi sunyi-senyap. Di atas gunung, di luar, maupun dalam siau linsi berkumpul beberapa ribu orang, di pinggang gunung pihak Cingpei sedikitnya juga ada lebih dari 5 ribu orang, tapi kebetulan kedua pihak sama-sama tidak mengeluarkan suara. Hanya terkadang-kadang terdengar suara keresekan perlahan yang aneh, mungkin suara daun pohon atau semak rumput yang kejatuhan bunga salju. Saat ini entah apa yang sedang dilakukan oleh siau sumoai demikian Lengho Utiong teringat kepada Gak Leng Sian. Tiba-tiba dari pinggang gunung berkumandang suara tiupan trompet, menyusul dari segenap penjuru bergemuruh dengan suara teriakan serbu. Sekali ini rupanya musuh hendak menyerbu sungguh-sungguh di tengah malam gelap. Kita pun serbu ke bawah kata Lengho Utiong dengan suara tertahan sambil acungkan pedangnya. Segera ia mendahului lari ke bawah melalui jalanan yang paling terjalan di sebelah barat. Segera 300 jago pilihan yang telah siap itu ikut menerjang ke bawah di belakang Lengho Utiong. Sejauh serebuan Lengho Utiong dan pasukannya ternyata tidak mendapat rintangan. Kira-kira 1-2 li jauhnya, Choh Jan Jiu menyulut Hwe Ecibao, mercon roket, dengan semuran cahaya api Hwe Ecibao itu melayang tinggi ke udara, lalu meletus. Inilah kode kepada jago-jago yang masih menunggu di atas gunung agar segera ikut menerjang ke bawah. Selagi lari, tiba-tiba Lengho Utiong merasa tapak kakinya kesakitan, seperti menginjak benda tajam sebangsa paku. Ia tahu gelagat jelek, cepat ia meloncat ke atas dan hinggap di atas pohon. Pada saat yang sama terdengar Choh Jan Jiu dan lain-lain juga berteriak kesakitan, tapak kaki mereka juga menginjak paku lamci, bahkan ada yang tapak kakinya tertembus, keruan sakitnya bukan buatan. Beberapa puluh orang lagi berusaha menerjang ke bawah dengan gagah berani, tapi mendadak mereka pun menjerit, semuanya kejeblos ke dalam lubang jebakan, dari semak-semak pohon di samping lantas menjulur keluar belasan tombak dan menusuk ke dalam liang jebakan itu. Seketika bergemalah jerit ngeri memenuhi pegunungan itu, lekas Beng Cu memberi perintah agar semuanya mundur kembali ke atas seru kehemusi. Melihat gelagat jelek, terang pihak Cing Pei telah mengatur penjagaan rapi di bawah gunung, kalau sembarangan menerjang ke bawah pasti akan kalah habis-habisan, cepat Leng Ho Utiong berseru lantang, semua orang mundur kembali ke Siaulim Si berbareng itu Leng Ho Utiong melompat dari satu pohon ke pohon yang lain untuk mendekati lubang perangkap, dari atas ia menubruk ke bawah sambil putar pedangnya, kontan ia robohkan tiga orang bertombak. Ia menancapkan kaki di tempat bekas lawan, ia yakin di situ pasti tiada dipasang paku-paku yang lancip itu. Menyusul pedangnya bekerja lagi, dalam sekejap belasan orang telah direbohkan pula. Keruan yang lain-lain menjadi takut, sambil berteriak-teriak mereka lantas kabur. Beberapa puluh orang yang kejeblos ke dalam liang itu satu per satu lantas melompat keluar, namun belasan orang sudah tewas. Dalam keadaan gelap bulita tiada seorang pun yang mengetahui di mana terpasang lubang perangkap lagi, maka mereka tidak berani menerjang pula ke bawah, terpaksa mereka kembali ke atas gunung dengan kaki bincang. Untung musuh tidak mengejar. Setiba kembali di Siaulimsi, di bawah cahaya lampu mereka coba memeriksa luka masing-masing, ternyata sebagian besar tapak kaki berdarah dan ada yang tembus tercocok paku tajam itu. Banyak yang mencaci maki. Nyata suara-suara tambur yang dibunyikan serta serbuan-serbuan pancingan tadi hanya untuk menutupi suara galian lubang perangkap serta pemasangan paku di inggang gunung itu. Paku-paku itu panjangnya belasan senti, dua per tiga ditanam dan satu per tiga menonjol di permukaan tanah, tajamnya bukan main, kalau seluruh gunung dipasangi paku demikian, sukarlah untuk lolos. Jelas paku-paku tajam itu sebelumnya sudah disiapkan. Hal ini membayangkan betapa cermat kelp pengaturan pihak musuh.